Pertempatan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret, Gojek mempertegas komitmennya untuk menghadirkan layanan transportasi yang aman bagi pengguna perempuan. Prioritas ini didasari data bahwa 55% dari total perjalanan go-ride dan go-car di malam hari didominasi kaum hawa. Gojek menjamin keamanan para pengguna perempuan melalui fitur Gojek Shield dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan dioperasikan oleh tim keamanan digital kelas dunia. Privasi penggunaan pun terjaga, mulai dari sebelum perjalanan hingga tiba di tempat tujuan. Contoh fitur-fitur yang ada di Gojek Shield ini misalnya ada number masking, jadi mulai dari sebelum orang itu memulai perjalanan itu nomor telponnya akan terjaga privasinya. Kemudian saat dia sudah memulai perjalanan, dia bisa share trip lewat feature bagikan perjalanan. Jadi misalnya mereka mau bagikan perjalanan mereka secara detail dan life tracking ke orang-orang terdekat, itu mereka juga bisa. Dan juga ada yang namanya emergency button atau tombol darurat, ini sebisa mungkin kalau bisa jangan dipakai tapi menjadi sangat penting untuk kita edukasi semua orang dan raise awareness tentang keberadaan tombol ini supaya in case memang ada keadaan darurat atau situasi darurat, mereka bisa menggunakan tombol itu dan otomatis akan langsung terhubung ke unit darurat Gojek yang siap membantu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Gojek juga hadirkan serangkaian upaya keamanan di luar aplikasi melalui pilar proteksi dan edukasi yang ditandai dengan peluncuran zona aman bersama Gojek sebagai tempat jemput di berbagai lokasi yang ramah perempuan. Tentu lokasi yang strategis dan dekat keramaian. Selain itu, Gojek akan memberikan pelatihan kepada para mitra go-right dan go-car apabila mereka melihat ada korban pelecehan di tempat umum. Anggi Pasar Ibu, Aditya Mustakim, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!